Bumi goncang gancing langit kelap-kelip Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong Pandawa X Kurawa Halo teman motion, apa kabar semua? Saya Mbak Nara akan kembali bercerita wayang Pandawa Kurawa Yang sekarang judulnya adalah Pandawa X Kurawa Diceritakan pada kisah sebelumnya Pandawa kalah dalam berjudi dari Kurawa Ya kalah lagi Udah nih, segini aja, sekali lagi ya Yud Kalau gue menang, adik-adik lo bakal gue jariin budak Tenang, gak usah kaget gitu Kalau gue kalah, lo perbudak gue Dan seratus kurawa boleh lo jariin budak Gimana? Fair kan? Ya kan Anggolus Ngundi? Ya of course lah ya Udah Yud, sikat lah Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh Duryudana dan seratus adik-adiknya Termasuk aku deh Yud Kalau kamu menang Yudistira menatap wajah adiknya satu persatu Terserah lo mas Kami semua ikut keputusan mas Yudis aja Yudistira termakan juga oleh godaan dari Duryudana dan Patih Sengkuni Kedua dadu pun diambilnya Ia taruh bidak jagoannya diangkat tujuh Lalu dilemparkannya ke kedua dadu tersebut Dan Lima Oh my god Wajah Yudistira memucat Arjuna, Nakula, dan Sadewa juga terkejut Bima juga terlihat begitu marah Tiba-tiba Duryudana memecah keheningan dengan berkata Yud One last bet Kalau gue menang Lo semua harus mengasingkan diri Di luar seluruh kerajaan yang dikuasain Hastinapura Gue berhak atas semua harta lo Termasuk Drupadi Gimana? Apa? Bagai disambar geladak Rupadi mendengar apa yang diucapkan oleh Duryudana Akan tetapi Jawaban Yudistira lah yang membuat ia lebih berdebar Sabar cantik Tapi kalau lo menang Hastinapura besertaisinya jadi hak milik lo Yudistira berfikir keras Kembali ia menatap wajah adik-adiknya Arjuna, Nakula, dan Sadewa Terlihat pasrah Hanya Bima yang terlihat begitu emosi Tapi ia pun tak mengucapkan sepatah kata Yudistira memandang wajah Drupadi Mas? Sambil memandang Drupadi dan keempat adiknya Yudistira mengambil dadu-dadu itu kembali Dan sekali lagi ia meletakkan di angka tujuh Kemudian dadu kembali dilempar oleh Yudistira Yudistira pun akhirnya harus menyerahkan kerajaan Amarta kepada Kurawa Dan tiba-tiba aja Drupadi, istri dari Yudistira Ditarik rambutnya oleh Dursasana Drupadi pun berantar Mas Yudis, Mas Yudis Bantuin Mas Yudis Aduh, dur, gue tuh masih keluarga Lo tau gak sih? Aduh, lepasin gue gak? Lepasin! Mas Yudis! Eh, saudara kan sebelum suami lo kalah judi Dursasana dan seluruh Kurawa seperti kerasukan setan Mereka tidak mempedulikan jenitan Drupadi Bahkan Dursasana pun berusaha melucuti Dursasana Drupadi Eh, buka, buka, buka Eh, buka Buka, Dursasana No, please Kang Mas Yudistira, tolong aku, Beth Bima, Arjuna, aku 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 Kandawa yang dipanggil Drupadi tidak melakukan tindakan apapun Hmm, mereka hanya menunduk, terdiam seribu bahasa Tapi terasa sekali si kemarahan Bima Yang walaupun hanya menunduk, matanya memerah Bagaikan api menahan amarah Suatu hari nanti Dursasana Gue ancurin badan lo pakai kuku pancanaka Dursasana mulai kelelahan menarik baju Drupadi Karena kain yang membalut tubuh Drupadi Seakan-akan tidak ada abisnya Selain itu, dia pun merasa kebingungan Lah, ini kok kain ini tidak habis-habis ya Bisa tidak sih bukanya, Dor? Kalau gak bisa, sini, kuyang buka aja Buka kain aja, gak bisa lu Gimana buka Duren? Eh, eh, diam lu pada ya Diam lu pada semua ya Dursasana tidak tahu bahwa diam-diam Kresna merapal sebuah mantra yang membuat kain yang membalut tubuh Drupadi Tidak ada habisnya Tiba-tiba, dari arah pintu utama Dengan tergesa-gesa, Eyang Bisma masuk ke Balai Agung Stop! Berhenti! Apa-apaan ini? Kalian ini sudah seperti binatang Suasana pun menjadi hening Eyang Bisma berusaha membantu Drupadi berdiri Sudah, du Bangunlah Bangun, du Dengan bantuan Eyang Bisma Drupadi mengumpulkan seluruh sisa tenaganya Dan kemudian ia berdiri Ia menatap semua orang yang hadir di Balai Agung Amarta Ia tatap satu persatu mata orang-orang di sana Termasuk juga Eyang Bisma Drupadi tidak bagian dari taruhan Dia bukan barang Deras Terserah Tak ada seorang pun yang berani bicara Semua yang hadir tak diam Tiba-tiba Drupadi Kepada kalian semua anggota Dewan yang terhormat Yang hadir di hadapanku Aku bersumpah Aku tidak akan mencuci rambutku Sebelum aku berhasil Keramas dengan jarah dosa sana Drupadi pun berjalan meninggalkan Balai Agung Tak berapa lama berselang Para Pandawa pun mengikuti langkah Drupadi Dan menurut perjanjian juga Mereka harus meninggalkan semua gadget Ataupun semua alat komunikasi Wah Mereka gak boleh postin di Instagram Twitter Facebook Atau any social media platform Waduh Kalau aku sih bisa metong ya teman-teman Aku kan milenial Oke kita lanjutkan Sesuai perjanjian sebelumnya Pihak yang kalah judi Harus mengasingkan diri selama 12 tahun Dan 1 tahun Hidup dalam penyamaran di luar Amarta dan Hastinapura Para Pandawa dan Rupadi pun pergi bertapa Dan mengasingkan diri Sampai pada suatu saat di tahun ke-12 You've got mail Kresna Menyamar di kerajaan Wirata Tapi kan nanti kita ketahuan Ada di wilayah kerajaan yang dikuasai Hastinapura Kita mesti ngulang lagi Ngasihnya diri 12 tahun Gimana om? Tenang Aku udah atur semua Oke deh Yeelah Kirain Arjuna bukan ketik panjang Gak tau nya cuma ketik oke doang gitu Anyway teman motion Di saat-saat terakhir pengasingannya Pandawa diminta Prabu Kresna Untuk menyamar di kerajaan Wirata Dan atas pengaturan dari Kresna pula Pandawa dan Rupadi Bisa bekerja di dalam istana kerajaan Wirata Menurut saya Prabu Masyapati agak kurang bijak Jika rumah susun itu bukan ke atas Namun ke samping Prabu Yudhistira menyamar sebagai kankah Staf ahli dan penasehat Raja Wirata Prabu Masyapati Bima menyamar menjadi head chef kerajaan Wirata yang bernama Abilawa Woi itu pangeran pesan satu beef wellington Satu crispy duck sama dua lotong oncom Drop bener ya Tapi oncom kan makanan raja-raja Aroma masakan Mas Dima Enak banget Nah iya betul Tangannya angkat dikit Kaki buka Buka kakinya Hitungan ke Five, six, seven, eight Angkat Arjuna Arjuna menyamar menjadi retnala Guru dance kerajaan yang agak kemayu Aduh Mas Arjuna tuh ya Jadi laki aja ganteng Ini kecewe-cewean juga Cantik Stop 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 Kayaknya pistonnya harus lebih gede nih Kalau enggak Ya gak bakal bisa ngeput ini tank Nakula Yang memang hobi otomotif Menyamar menjadi Grantica Seorang kepala mekanik kendaraan perang kerajaan Wirata Ia baru aja memodifikasi tank Abrams Dengan menggunakan mesin Rolls Royce Ghost 2018 Eh dan Teng kok bangkunya reclining dan bisa mijit ya Bisa tidur tari dalam tanknya Aku bikinnya begini Prabu Jadi nanti aku bikin pon-pon gitu Kolam-kolam Prabu Nah nanti di kolamnya dikasih ikan koi sama arwana aja Terus sepanjang aliran small gutter itu Nanti ditanamin tanaman kolren Kolingren Tanaman manggil hujan Jadi subur Prabu Sadewa yang memang mendalami ilmu landscape Menjadi kepala pertamanan kerajaan Wirata Ia membuat kota taman Wirata Begitu hijau dan subur Banyak keluarga dan penduduk Wirata Yang menikmati taman yang dibuat tan tripala Mereka piknik Bermain bersama keluarganya Dan juga binatang peliharaannya Ya semua taman yang dibuat tan tripala Pets friendly Dan yang punya pets juga menjaga kebersihan tamannya Sementara Drupadi V Vivi Come here, come here V Vivi, coba kamu lihat itu meja kanjeng ratu Sudesna Masih debuan sedikit V Kamu lap lagi sedikit ya Aku beresin meja makan dulu Sebentar lagi kan waktunya makan siang keluarga kerajaan Ya Vivi ya Please, oke Drupadi menyamar menjadi kepala urusan rumah tangga Keisana kerajaan Wirata Yang bernama Sarindri Mereka bernama bekerja dengan sepenuh hati Dan sangat menjaga identitas asli mereka Karena mereka tidak ingin mengulang Mengasingkan diri lagi selama 12 tahun Terutama Drupadi 12 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup baginya Untuk bersusah payah Ia menyimpan dendam yang begitu besar kepada Dursasana Dan ia juga menyimpan dendam ayahnya terhadap Resi Durna Bagaimana kelanjutan kisah ini? Panteng terus Motion Radio Dimanapun kalian berada Itulah Pandawa Exkurawa Episode 1 Sampai jumpa di episode selanjutnya NONONONONONONONONONONONONO selamat menikmati